Jika ada dua orang, si A meminjamkan kepada B 100 butir telur. Saat itu harga telur Rp. 2.000 per butir, berarti jumlahnya Rp. 200.000. Setelah beberapa waktu, ketika ingin membayarnya, harga telur menjadi Rp. 2.500 per butir. Pertanyaannya, apakah sah Jika B membayar telur dengan sejumlah uang Rp. 200.000? Dan dalam membayar barang pinjaman, apakah mengembalikan dengan jumlah barang atau dengan harga pada waktu itu? Syukuran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang meminjam barang, maka dikembalikan barang. Bukan diganti dengan uang. Meminjam barang, dikembalikan barang. Tidak diganti dengan uang. Ini harus pahami dulu. Kalau dia minjam telur, dikembalikan telur. Dikembalikan telur. Kalau pinjam semen, dikembalikan semen. Hanya nanti dibahas masalah, kalau itu tanpa, itu adalah jenisnya adalah pinjam. Kemudian setelah itu ada segala kekurangannya dimaafkan. Kalau bui jual-beli, sudah jelas jual-beli makanan dengan makanan. Ingat, itu ada hal yang harus perhatikan. Tidak boleh ada kalau satu jenis, tidak boleh ada lebih. Masuk riba ini. Ini adalah jual-beli. Tapi sifatnya adalah kalau misalnya pinjam semen, ini selama ini yang terjadi adalah pinjam semen. Jadi orang nabung semen. Bantu semen. Nanti pas membangun anaknya nikah, dikembalikan semen. Sebab harganya semen mahal. Dulu cuma 15 ribu, sekarang kan 70 ribu. Ya, kembalikannya adalah kembalikan semen. Telur ya telur, tidak dirubah dengan uang. Kecuali sudah dirubah dari awal. Anda perlu telur 20 ribu, harganya 2 ribuan. Berarti berapa tadi? 400 ribu ya. 20 ribu? Hah? 40 ribu? Anda anggap, ya tidak. Harga telur 1 putir 2 ribu. Anda mengambil dari saya 20 putir. Kalau sudah dihargai, berapa ini? Harganya adalah 400 ribu. Berarti Anda beli ke saya telur dengan harga 400 ribu, cuma Anda belum punya duit namanya ngutang. Bayar nanti utangnya itu. Itu. Jadi ngutang sifatnya. Bukan telur dibayar duit, tidak. Semoga Allah menjauhkan kita dari keharuman. Dan menjauhkan kita dari Allah. Alhamdulillah. Baik, kemudian Buya, kami akan kembali percahkan pertanyaan. Saya tanya dari hamba Allah dari Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Afwan, mau bertanya, jika ada orang non-muslim, namun dia percaya bahwa Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang terakhir. Dan dia juga bilang bahwa Nabi Muhammad SAW adalah jenius. Apakah orang tersebut bisa disebut mu'alaf, Buya? Mohon jawabannya, Buya. Terima kasih. Baik, orang tersebut belum bisa dianggap mu'alaf. Orang yang mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi, kemudian dia mengatakan Nabi jenius dan sebagainya, belum bisa dianggap sebagai mu'alaf. Selagi dia belum ikrar dan menepis akidahnya. Nah, kalau dia mengakui Nabi Muhammad sebagai Nabi, tapi masih mempercayai Tuhannya, kan dia tidak dianggap sebagai beriman. Makanya dalam bersyahadat itu untuk dianggap sebagai beriman, kan bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Ngakui Nabi Muhammad sebagai Nabi terakhir, tapi masih punya Tuhan selain Allah, mana mungkin jadi orang mu'min. Jadi tidak bisa. Tapi kalau anda bertemu dengan orang yang semacam itu, tinggal dikuatkan saja, kenalkan Nabi lebih jauh, kemudian agar memahami pendidikan dari Nabi, nanti akan kenal Allah, baru masuk Islam. Tidak cukup. Bahkan orang mengatakan, aku bersaksi bahwa saya Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dia belum tinggal beriman, kalau tidak meyakini hanya Tuhan, hanya ada Tuhan Allah saja. Belum sah? Jangan-jangan dia punya Tuhan banyak. Empat Tuhannya, tiga Tuhannya. Termasuk mengakui Tuhan Allah, kan begitu kan kacau. Tidak bisa. Jadi harus Tuhannya satu, Allah, dan Nabi Muhammad utusan Allah. Itu adalah masalah kalimat syahadat. Harus diyakini di hatinya. Tidak ada Tuhan selain Allah, itu maknanya diyakini. Makanya orang punya latar berakang agama, mau bersyahadat. Kalau mau bersyahadat, harus menafikan. La'ilillah Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Itu maksudnya menafikan agama, keyakinan tentang Tuhan-Tuhan yang selama ini diyakininya. Dan Nabi Muhammad utusan Allah, seperti itu. Allah alhamdulillah. Baik, Buya. Pertanyaan terakhir, datang dari Mbak Allah dari Bogor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Saya Mbak Allah dari Bogor, izin bertanya, Buya. Apa hukumnya swab test di bulan Ramadan, Buya? Terima kasih. Baik. Sama dengan pertanyaan, Buya, ada orang sakit jantung, harus minum obat setiap 4 jam. Gimana hukumnya minum obat di siang hari? Jawabannya adalah apa? Batal minum obat. Swab adalah memasukkan suatu ke hidung, sampai bagian atas. Kalau seandainya itu air kan batal. Maka swab di bulan Ramadan, ini pertama kali swab ya, ada swab ini, Ramadan ini ada ini. Maka hukumnya swab adalah membatalkan puasa. Karena memasukkan sesuatu ke ke lubang hidung, Jof ini. Lubang hidung sampai atas, sampai nyegerak rasanya. Itu membatalkan. Solusinya gimana? Ya suruh. Waktu buka, habis malam harinya, swabnya. Tapi dia lagi sakit, Buya, harus nunggu malam-malam. Orang sakit tidak wajib puasa. Kok pusing nanti? Hah? Orang puasa, orang sakit tidak wajib puasa. Swab siang hari. Tidak ada masalah. Sama makan soto, sama sate. Orang sakit kok. Tapi kalau orang sehat, swab, di siang hari batal puasanya, maka andanya swabnya di di malam hari Oktober setelah berbuka. Seperti itu ya. Karena yang membatalkan puasa, anda masukkan lubang lima. Lubang hidung, lubang mulut, tenggelut, tenggelut maksudnya, lubang belakang, lubang telinga. Dalam atas kita Imam Syafi'i. Seperti itu. Wallahu'alam, di dalam setan-anam. Sampai jumpa. NAMAS untuk berikutnya. TERB uh. Sampai jumpa. Sampai jumpa.